Intro Hai Zee, lagi apa kamu? Si Zee lagi mainan selain tante Kenapa? Nanti sore ikut sama tante yuk Ikut kemana tante? Tante mau pergi ke mall sih Kamu mau ikut tante bangga? Wah mau banget dong Tapi Zee Zee boleh jajan ya tante Ih kamu ini selalu aja ada syaratnya Iya deh, nanti tante belikan jajan Emang kamu pengen jajan apa Zee? Beliin es krim juga boleh tante Hihihi Iya, iya Nanti tante caca beliin ya Kok tuh men, tante ajak Zee Zee gak ajak temen-temennya tante? Iya, soalnya mereka lagi pada sibuk sih Tante suntuk banget nih Berarti itu keputusan yang sangat tepat tante ajak Zee Zee Iya, iya Eh jangan lupa kamu pamit sama bunda ya Izin sama bunda dulu Oke, siap tante Nanti Zee Zee izin ke bunda Eh, sekarang aja deng Zee Zee mau bilang sekarang ke bunda Yaudah Sana kamu izin ke bunda Tapi beresin dulu mainan kamu Iya tante Zee Zee mau beresin dulu Terus bilang ke bunda deh Bunda cantik Tumben, kamu puji-puji bunda Pasti kamu ada maunya Hihihi Bunda tau aja Zee Zee cuma mau izin bun Boleh gak nanti sore Zee Zee pergi ke mall Kok gaya sekali kamu pergi ke mall Memang Zee Zee mau pergi sama siapa Sama tante caca dong bun Iya Bunda izinin kok Tapi hati-hati ya Pulangnya jangan kemalaman Asik Makasih ya bunda Iya, sama-sama Lagian kamu gaya banget sih Iya dong bun Biar Zee Zee kayak anak gaho gitu Hihihi Kamu bisa aja Zee 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 gitu loh Yaudah Kita makan siang dulu yuk Kamu pasti belum makan kan Iya bun Zee Zee lapar banget nih Habis pulang sekol Zee Zee belum makan Hihihi Sekarang kamu gaya banget sih Bahasanya sok inggris gitu Tinggal bilang sekolah kok pakai sekolah segala Soalnya Tadi Zee Zee habis diajarin pelajaran bahasa inggris bun Hihihi Zee Ayo kita berangkat Sudah mandi kan kamu Udah dong tante Masa keren gini belum mandi Widih Kayak banget kamu Zee Iyalah Belajar jadi anak gahul Kayak tante caca Hihihi Iya, iya Yaudah deh Terserah kamu aja Yaudah yuk Kita berangkat ke buru malem nih Ayo tante Let's go Kak caca izin dulu ya Mau pergi Mau ke mal sama Zee Zee Iya Hati-hati ya kalian di jalan Wihihi Cantik banget kamu Zee Pakai topi segala Iya dong bun Zee Zee gitulah Yaudah Sana kalian berangkat Hati-hati ya di jalan Pulangnya kalian jangan ke maleman ya Iya kak Kami pergi dulu ya kak Iya sayang Ayo Zee Kita berangkat Ayo tante Zee Sudah sampai kita di mal Wah Ramai sekali ya tante Iyalah Namanya juga mal Zee Oh iya tante Kita mau kemana dulu nih Kita ke toko baju dulu yuk Zee Temenin tante Lihat-lihat baju Iya deh Ayo kita ke toko baju Ayo Zee Wah ada yang bagus itu Zee Tante suka banget modelnya Yang mana tante? Yang itu Zee Yang model garis-garis putih Tante ambil dulu ya bajunya Yang ini Zee Yang ini Zee Menurut kamu gimana? Bagus apa enggak bajunya? Bagus itu tante Yaudah Tante mau cobain bajunya dulu ya Iya Iya Tante cobain dulu aja Oke Zee Tante mau ke ruang ganti dulu ya Kamu tunggu disini Oke tante Gimana Zee Gimana Zee Bajunya ini Menurut kamu Bagus apa enggak? Wah Bagus kok itu Tante bajunya Simpel Tapi elegan Dan cocok banget Dipake tante caca Udah Dibeli aja tante Eh Bisa aja kamu Zee Yaudah Tante beli yang ini aja ya Iya tante Yaudah yuk Sekarang kita ke kasir Ayo tante Kak Saya mau bayar ini ya Iya kak Bayarnya mau debit Atau cash Saya mau bayar Pake debit aja ya kak Baik kak Ini ya kak Barangnya Totalnya 300 ribu Ini Saya bayar Pake debit ya kak Iya kak Pembayaran Sudah berhasil ya kak Untuk barangnya Silahkan bisa diambil Baik Terima kasih kak Ayo Zee Sekarang kita jalan lagi Ayo tante Wah Ada food spa baru disitu Tante caca Mau food spa dulu ya Zee Iya tante Kebetulan juga Ada yang jualan es krim Ingat janji tante tadi Tante kan mau beliin Gigi es krim katanya Ingat aja kamu Zee Yaudah Tante beliin kamu es krim Nanti tante food spa dulu Kamu tungguin tante sebentar ya Oke deh tante Zee Zee Kamu mau rasa apa es krimnya Zee Zee Mau rasa Strawberry aja Tante Oke deh Ini Zee Es krim kamu Wah Makasih tante Yaudah Tante mau food spa dulu ya Kamu jangan kemana-mana Iya tante Tenang aja Kak Saya mau food spa ya Baik kak Silahkan ganti bajunya dulu ya Iya kak Sekarang Zee Mau makan es krim dulu aja deh Sambil nunggu Tante caca Hmm Sepertinya Rosat Aduh Kok Zee Kok Zee Jadi kebelet pipis ya ini Gimana ini Aduh Zee Gak tahan lagi Mana tante caca lagi Food spa lagi Gimana dong Tante caca Tante caca Zee Zee Kebelet pipis Mau ke kamar mandi dulu Aduh Gimana ya Zee Tante caca lagi maskeran Terus pakaiannya seperti ini Kamu Berani ke toilet sendiri kan Iya deh Iya deh tante Zee 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 Sendiri aja Sudah gak tahan ini Zee Zee Ke toilet dulu ya Yaudah Kamu ke toilet aja dulu Setelah dari toilet Jangan kemana-mana ya Langsung kesini lagi Iya tante Yaudah Zee Ke toilet dulu ya Aduh Kebelet anh Lepas Akhirnya Lega banget Zizi udah bisa pipis Wah Ternyata disini ada taman Yang indah sekali Ada burung-burung Ada kupu-kupu Kenapa Zizi baru tau Di mal ada taman yang seindah ini ya Disini udaranya juga sejuk banget Ih kupu-kupunya lucu banget Coba aku tangkap Wah ternyata dia jinak banget Bisa ditangkap Terbang lagi deh Eh ada kepik juga disini Halo kepik Ah ada burung juga Halo burung Nama kamu siapa? Oh iya Sampai lupa Zizi kan harus ke tempat Tante Caca Aduh Nanti kalau Tante Caca nyariin Gimana ya? Zizi harus segera ke tempat Tante Caca Loh Tadi arahnya kemana ya? Zizi bingung Zizi lupa jalannya Gimana dong? Ini Zizi harus cari Tante Caca kemana ya? Tante Caca Tante Caca dimana? Zizi bingung harus cari Tante Caca dimana? Di sini juga gak ada Tante Caca dimana? Zizi bingung harus mencari kemana Zizi Zizi mana ya? Kok belum balik-balik kesini? Aduh Jadi khawatir aku Mana anak itu ya? Kak Ini masih lama gak ya? Masih sekitar setengah jam lagi Kak 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 Aku udahan aja deh Aku mau cari keponakan aku Dari tadi pamit pipis Tapi belum balik-balik lagi sampai sekarang Oh iya Kak Bisa kok Kakak bisa ganti baju saja Iya Kak Maaf ya Gak apa-apa Kak Kak Saya mau bayar dulu Jadi totalnya berapa? Totalnya seratus ribu saja Kak Aduh Zizi kemana sih ini? Aku harus nyari Zizi kemana ya? Kak Mau tanya Apakah Kak lihat anak kecil Usia enam tahun Memakai baju biru? Dia tadi jalan-jalan sekitar sini Maaf Kak Dari tadi saya gak lihat Oh iya Terima kasih Kak Aduh Ini aku harus mencari kemana ya? Di sini Gak ada juga Apa Ada di lantai bawah ya? Tante Caca Tante Caca Gimana? Iji takut Tante Iji takut Dek Kenapa kamu menangis sayang? Kamu sendirian Bapak mama kamu kemana? Zizi kesini sama tante Sekarang Zizi gak tahu Tante Caca ada di mana Zizi Zizi bingung Harus mencari kemana Aduh Mal ini kan luas banget Adik Gimana Kalau kakak Antar kamu ke ruang informasi aja? Iya kakak Ayo Sekarang ikut kakak Ke ruangan informasi Jadi nanti biar disiarkan Sama bapaknya Berita tentang anak hilang Iya kak Zizi mau Selamat siang pak Mau informasikan Bahwa ini ada anak kecil Yang terpisah dengan tantenya Mohon disiarkan ya pak Supaya tantenya bisa segera datang Baik bu Akan saya siarkan Adik Adik tunggu disini ya Adik jangan kemana-mana Nanti biar tantenya datang kesini Iya pak Diinformasikan kepada para pengunjung mall Bahwa telah diketemukan Seorang anak kecil Yang terpisah dengan tantenya Yang bernama Tante Caca Dimohon kepada Tante Caca Agar segera menuju ke ruang informasi Terima kasih Loh itu kan Panggilan buat aku Yaudah Aku harus segera kesana Ke ruang informasi Zizi Tante Caca Ya ampun zi Tante Caca Nyariin kamu kemana-mana Maaf ya Tadi Abis dari toilet Zizi tuh liat burung Terus zizi lupa Jangan ke arah Food Spa nya lagi Terus zizi tersesat Terus zizi tadi kesini sama siapa Zizi dibantu sama kakak ini Terima kasih ya kak Maaf jadi merepotkan Sama-sama Gak apa-apa kok Lain kali kalian lebih hati-hati ya Saya mau permisi dulu Yaudah Gak usah sedih lagi Sekarang kita pulang yuk Sudah malem nih Jangan sampai Ayah sama bunda khawatir Karena kita pulangnya malem Iya tante Ayo kita pulang Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Loh zi Kenapa mata kamu merah Kamu habis nangis ya Iya bun Zizi tadi tersesat Dan hampir hilang di mal Tadi Zizi lihat taman yang cantik banget Terus habis itu Zizi gak tau Arah jalan ketempatan Tercacat Ya ampun Makanya Kalau di mal Jangan misah-misah Jadi tersesat kan Akhirnya Zizi Lain kali Semisal kamu Lagi berada di suatu tempat Dan itu tempat umum Kamu harus ajak pendampingnya Jangan sendiri Iya ayah Maafkan Zizi Tadi Zizi Keasikan Lihat burung Jadi Lupa jalannya Iya Jangan diulangin lagi ya Seperti itu Semoga besok Gak terjadi lagi Iya bunda Tadi Kesalahan tante juga sih Soalnya Membiarkan Zizi Ke toilet sendiri Padahal Zizi Gak tau jalannya Yaudah Gak apa-apa Yang penting Sekarang kan Kalian ketemu lagi Buat pelajaran aja Supaya Besok lagi Gak mengulangin Kesalahan yang sama Iya kak Iya ayah Iya bunda Thanks for watching guys Jangan lupa Untuk like Comment Dan subscribe Oh iya Kalian Sudah punya buku Tokaboka belum? Untuk bukunya sendiri Sudah sampai volume 4 loh Yuk koleksi bukunya Dan kalian bisa dapatkan Di Shopee Atau di Talkshop Anissa Craft ya Bye bye Byebye 5 5 6 6